Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Disarankan Raffi Ahmad tambah anak, Desta kebingungan, gak bisa ngomong, ada kamera. Kabar keretakan rumah tangga Dedy Mahendra Desta alias Desta dengan Natasya Rizky setelah 10 tahun menikah ini cukup mengejutkan publik. Tiga hari sebelum rumor perceraian ini terkuak, ternyata Desta Mahendra sudah menunjukkan gelagat yang berbeda ketika latihan tenis bersama Raffi Ahmad. Saat itu, Desta sedang mengajak putra Raffi, Rayanza alias Cipung bermain di pinggir lapangan tenis. Raffi Ahmad lantas menyarankannya untuk menambah anak lagi dengan Natasya Rizky. Namun, Desta mendadak memberikan ekspresi kaget dan bingung sambil melihat keberadaan kamera yang sedang menyorotnya. Suami Natasya Rizky itu mengatakan bahwa dirinya tak bisa sembarangan berbicara bila ada kamera. Namun, Raffi Ahmad hanya menyahutnya dengan tawa. Lu kayaknya punya anak lagi lucu sih bro, ujar Raffi Ahmad dalam vlog Youtubenya, tanggal 14 Mei tahun 2023. Ada kamera, mau ngomong macam-macam takut, ujar Desta sambil kebingungan dan tertawa. Desta Mahendra langsung berusaha mengalihkan perbincangan dengan mendekatkan Rayanza ke arah kamera. Kini, Desta telah mengajukan permohonan talak cerai kepada Natasya Rizky di Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak tanggal 11 Mei tahun 2023. Sidang cerai perdana akan berlangsung pada tanggal 29 Mei tahun 2023.